Solo-Solo, kumpangku, peterin roganmu, Solo-Solo Sehingga di rumah dia muda Terus sama Hai Terus sama Tidak Ada sama Naik Kita kan selalu dekat juga sama Bu Nina Kita gak ngomong aja kenalan Kan saya baru punya disuatu Sekarang gak disuatu? Gue tetap di dalam hal itu humain rumahnya sekarang kan aktif di partai mbak saya jadi ketua penyelenggara rencana untuk sekarang masih eksplorsi kita yang satu masih disitu sih sekarang posisinya kalau sama Golkar tidak bisa dipungkiri jadi saya keluar dari rahim ini jadi sangat bekat dengan keluarga besar Gokal nantinya kedepannya seperti apa kayaknya saya masih mau belajar mungkin bisa dibilang belajar dari mas Wali? oh iya ngobrol sama mas Wali kan kebetulan saya lagi di Jakarta kemudian ikut bersama rombongan Pak Erlangga selaku menko untuk membuka Solo Tekno Park dan habis itu berkeliling juga mungkin karena saya udah dilihat sama orang Solo karena udah tinggal di sini jadi oh yaudah kita ajak aja mbak Pekakak sekaligus dikenali sama mas Wali ngobrol ya senang juga bisa ada wali kotanya muda jadi nyambung satu fisik kalau melihat mas di branding media sosial kan juga sebagai anak muda kita ikut ngakak, duyuh, tapi juga tetap terinspirasi dengan program-program yang muda jadi Alhamdulillah ada kesempatan yang terpengaruh dan kenalan Mbak Citar memang di Solo? di Solo kita tinggal di Solo mbak Pitar berapa kamu? saya aktif di Solo itu sebetulnya udah lama dari akhir tahun 2020 tapi menetap itu setelah kemarin saya resign dari perusahaan corporate sekitar 9 September baru full time tinggal di Solo sebelumnya bulat balik biasanya 6 minggu di Solo terus 2 minggu di Jakarta habis itu nanti berapa minggu di Solo nanti berapa lagi di Jakarta terus masih ada full time jadi harus ke kantor dan lain-lain tapi setelah itu udah full time di sini kan kami juga masih ada beberapa property jadi ikut membantu ibu di situ tapi belum ada langkah nanti ikut dari 24 maul belum nih kita ikut penjaringan ke Rukis Latif kan kalau misalnya di Golkar ada DCT, DCS gitu kan sejauh ini sih nama saya belum masuk di mana-mana jadi ya kemarin sempet ada dari wartawan dari mana gitu juga menaikkan alih misalnya masih berapa mas nanti kalau nama saya ada di listnya saya pasti kasih tau tapi selama nama saya belum ada di situ kita gak bisa berasur sih tapi sudah mulai tertarik dengan dunia politik seperti itu saya sudah tertarik dengan dunia politik dari semenjak saya di bangku SMP bahkan waktu SMA itu kami di Santa Ursula sempet ada kan setiap tahun biasanya SMA ada pensi gitu ya kegiatan di angkatan saya itu kami acaranya namanya Gemma Genta tahun 2014 pemilu yang kami mengundang Mas Panji-Planji Waksono pada saat itu lomba-lombanya dalam lomba orasi ketika kalau saya jadi presiden jadi ya ketertarikan dengan itu sudah dari sangat muda bahkan manifestasinya di acara sekolah aja juga kita angkat dari narasi itu gimana anak muda bisa aktif di politik ya apakah nanti akhirnya kedepannya saya juga akan aktif kayaknya kita masih harus mencari beberapa saat lagi kalau melihat perspektif politik menurut Mbak Sekernyusnya perspektif politik gimana Mas? ya artinya dunia politik sekarang dengan dore juga politik ingin tidak tertentu politik gak? ingin atau enggak kayaknya lebih ke saya harus menguatkan mental dulu ya apakah itu betul-betul menjadi passion dan apakah tulus atau enggak kalau pabar selalu menyampaikan politik itu panggilan jadi ya saya rasa ketika kalau panggilan itu belum kuat sayang sekali kalau kita sudah masuk itu menurut saya tapi kan orang-orang lain terserah mereka mau seperti apa jadi ya itu perlu saya buatkan dulu sih Mas sebelum memutuskan untuk masuk betul gitu buat apa? buat apa?